Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan Bapak-Bapak Ada Bapak-Bapak di belakang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur bahwa pada sore ini di tengah-tengah persekutuan kita Persekutuan Wanita Giri Jatuh Raja Klasis Kaltara boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Untukku beribadah bersama-sama Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Saat ini Kita akan merenungkan sebuah ajakan Yang sangat mendalam Marilah dekat kehadapan Tuhan Marilah dekat kehadapan Tuhan Dalam pembacaan kita saat ini Yesus mengundang kita Untuk datang kepadanya Sebagai roti hidup Yang memberikan kehidupan kekal Untuk itu kita akan Memahami Hirman Tuhan ini Dalam Tiga pokok utama Dan bagaimana ajakan untuk mendekat kepada Tuhan Relevan dalam kehidupan Kita sehari-hari Yang pertama ayat 25 sampai 27 Pertanyaan tentang Roti hidup Orang banyak datang kepada Yesus Dengan Pertanyaan tentang roti Mencari kepuasan fisik dan mujizat tambahan Namun Atau kebutuhan Sehari-hari Bapak ibu Saudara-saudara Secara khusus Ibu-ibu PWGT Kalau kita berdoa Apa yang kita minta Dalam doa-doa kita Ketika kita datang kepada Tuhan Apa yang kita minta Apa dulu di Pukada Ya Apa Kesehatan Tidak ada yang meminta Sesuatu Selain kesehatan Sedangkan mak doa makan Oh Tanya doa makan Doa Biasa 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 Yakin saya Tidak ada ibu PWGT Yang berdoa seperti itu Berikan kami Lebih banyak dari Yang kami Minta Kenapa Tuhan Mau memberikan kita Lebih dari yang Para kita minta Karena yang kita minta Itu adalah Berarti itu adalah Memang kebutuhan Kita Tetapi Tuhan juga Memang tahu Apa kebutuhan kita Namun Yesus Ingin kita mendekat Untuk menemukan Sesuatu yang Jauh lebih berharga Hubungan yang Mendalam Dengan dia Dan kehidupan Kekal Karena itu Karena itu Marilah kita Mendekat Kepada Tuhan Bukan hanya Untuk apa Yang dapat Kita Terima Tetapi Untuk Siapa Dia sebenarnya Dan apa Yang ditawarkan Kepada Jiwa kita Apa Apa yang Dia tawarkan Kepada Bagaimana Kehidupan Kita Untuk Selalu Datang Kepada Tuhan Bukan Hanya Untuk Kebutuhan Kebutuhan Sehari-hari Tetapi Bagaimana Kita akan Mempor oleh Ya kita Sudah Diberikan Cuma-cuma Anugerah Tuhan Kehidupan Yang kekal Sudah Diberikan Bagi kita Tetapi Ada sesuatu Yang dituntut Tuhan Dari kita Yaitu Kita harus Hidup Datang Selalu Kepada Bukan Karena Kita Diberikan Cuma-cuma Tetapi Apakah Itu Akan Menjadi Bagian Kita Ketika Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Pernah Mendekat Kepada Tuhan Kita Tidak Pernah Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Hal Yang kedua Dalam Bacaan Kita Adalah Ayat 28 Sampai 35 Roti Roti Hidup Yang Sejatuh Yesus Menjelaskan Bahwa Dia adalah Roti Hidup Yang turun Dari Sorga Dan Bahwa Percaya Kepadanya Adalah Kunci Untuk Mendapatkan Kehidupan Kekal Percaya Kepadanya Roti Ini Tidak Hanya Untuk Memuaskan Rasa Lapan Secara Fisik Tetapi Untuk Memberikan Kepuasan Rohani Dan Kehidupan Yang Abadi Pesan Bagi Kita Dari Firman Tuhan Ini Adalah Ketika Kita Mendekat Kepada Tuhan Kita Disajikan Dengan Roti Hidup Yang Sesungguh Ini Adalah Undangan Untuk Mengalami Kepuasan Sejati Yang Tidak Hanya Mengisi Kekosongan Dalam Diri Kita Tetapi Juga Memberikan Arti Dan Tujuan Dalam Hidup Kita Karena Itu Marilah Kita Merespons Undangan Ini Dengan Iman Menyadari Bahwa Hanya Dalam Yesus Kita Menemukan Kehidupan Yang Penuh Dan Kekal Hanya Di Dalam Yesus Ya Tentu Saya Yakini Bahwa Kita Hadir Disini Saat Ini Karena Kita Ingin Dekat Dengan Tuhan Kita Ingin Selalu Datang Kepada Tuhan Karena Kita Yakini Bahwa Dia Adalah Roti Hidup Yang Akan Memuaskan Kita Roti Hidup Yang Sejat Bapak Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Apa Yang Terjadi Di Tengah Pelayanan Yesus Ayat 36 Sampai 40 Penulakan Dan Kesulitan Meskipun Yesus Menawarkan Kehidupan Kekal Banyak Yang Meragukan Dan Akhirnya Meninggalkannya Karena Ajarannya Yang Sulit Dipahami Ini Menunjukkan Tentangan Yang Kita Hadapi Dalam Menerima Kebenaran Dohani Dan Mengikuti Ajarannya Pesan Bagi Kita Adalah Saat Kita Mendekat Kepada Tuhan Kita Mungkin Menghadapi Kesulitan Dan Tentangan Ajaran Tuhan Kadang-kadang Sulit Dimengerti Dan Diterima Tetapi Penting Untuk Tetap Mendekat Dan Mempercayainya Dalam Kehidupan Kita Tetap Setia Dan Terbuka Terhadap Kebenaran Tuhan Meskipun Kita Menghadapi Keraguan Dan Kesulitan Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Tuhan Terlebih Bagi Kita Ibu Ibu PWGT Ketika Kita Menyampaikan Kebenaran Tuhan Mungkin Ada Tantangan Mungkin Akan Ada Penolakan Seperti Yang Dialami Oleh Yesus Banyak Ditolak Tetapi Apakah Kita Akan Berhenti Untuk Menyatakan Kebenaran Itu Mungkin Kita Akan Dibenci Oleh Orang Mungkin Banyak Orang Tidak Akan Suka Ketika Kita Menyampaikan Sesuatu Kebenaran Firman Tuhan Tetapi Sebagai Orang Orang Yang Telah Dipanggil Oleh Tuhan Maka Maka Seharusnya Kita Tetap Menghadapi Apapun Tentangan Untuk Menyatakan Kebenaran Terlebih Untuk Kebutuhan Hidup Kita Sehari-hari Kita Tidak Perlu Khawatir Karena Tuhan Selalu Menyediakan Yang Kita Butuhkan Saudara-saudara Yesus Memanggil Kita Untuk Mendekat Kepadanya Sebagai Roti Hidup Karena Itu Marilah Kita Meninggalkan Pencarian Untuk Kepuasan Sementara Dan Datang Kepadanya Dengan Iman Dan Kerendahan Bapak Ibu Saudara-saudara Terlebih Kita Ibu-ibu Sungguh Tentu Kita Masih Tertantang Bahwa Masih Sering Kita Jatuh Kedalam Kepuasan Sementara Masih Kita Sering Mencari Untuk Kepuasan Sementara Ya Dalam Kehidupan Kita Kita Mengumpulkan Banyak Harta Dan Bahkan Mudah-mudahan Ini Tidak Benar Tetapi Bahkan Banyak Orang Yang Meninggalkan Pasangan Hidupnya Karena Merasa Sudah Tidak Terpenuhi Kebutuhan Hidupnya Karena Yang Kita Cari Hanyalah Kepuasan Sementara Kita Tidak Mempertanggungjawabkan Panggilan Kita Ketika Kita Menerima Pemberkatan Perkawinan Tidak Ada Yang Mengatakan Ketika Ditanya Tunggu 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 Dulu Saya Masih Harus Fikir Fikir Bahkan Mungkin Ketika Tidak Di Restui Oleh Keluarga Dengan Berbagai Upaya Kita Lakukan Orang Lakukan Untuk Mendapatkan Itu Tetapi Lama Kelamaan Itu Menjadi Sirna Dengan Alasan Kebutuhan Hidup Saya Sudah Tidak Terpenuhi Dia Sudah Tidak Menafkai Saya Dan Lain Sebagainya Sebagai Orang Yang Beriman Dalam Kehidupan Kita Itu Tuhan Memang Menjanjikan Berkat Bagi Kita Jangan Kita Pergi Mencari Kepuasan Sementara Sementara Kita Kehilangan Kehidupan Yang Kekal Di Dalam Tuhan Dalam Yesus Kita Menemukan Kepuasan Sejati Kehidupan Kekal Dan Hubungan Yang Mendalam Dengan Tuhan Karena Itu Mari Kita Menjawab Panggilannya Dan Hidup Dekat Kehadapan Tuhan Merasakan Kasih Dan Almubranya Setiap Hari Kasih Pak Kaboro Langkah Tuhan Masa Nang Bang Muki Itu Itu berarti Kita 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 Sudah Dekat Kepada Tuhan Kalau Kita Masih Tetap Khuatir Dengan Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Itu Artinya Kita Masih Meragukan Terima Akan Kehidupan Kita Saya Tidak Tau Sejauh Mana Dalam Kehidupan Keluarga Kita Masing-Masing Bagaimana Kita Merasakan Kedekatan 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 Dengan Tuhan Dengan Berbagai Cara Mungkin Dengan Saat Tedu Dengan Berdoa Dengan Meditasi Dengan Datang Di Persekutuan Dengan Ibadah Keluarga Dan lain Sebagainya Banyak Hal Yang dapat Kita Lakukan Untuk Dekat Kepada Tuhan Dekat Di hadapan Tuhan Karena Hanya Dengan Demikian Maka Kita Akan Dimampukan Untuk Dapat Menjalani Kehidupan Apalagi Kita Ibu-ibu PWGT Laman Depi Omo Pemilihan Wali Kota Seolah Gubernur Saya Tidak Tahu Sejauh Mana Kita Sebagai Kaum Ibu Menyatakan Bahwa Menerima Uang Itu Adalah Haram Bagi Kita Orang Percaya Untuk Memilih Seseorang Harga Diri Kita Itu Kita Injak Injak Ketika Suara Kita Harus Dibilih Ibu-ibu Laman Dekat Memilih Wali Kota Seolah Gubernur Firman Tuhan Mengatakan Pada Saat Ini Tuhan Yesus Katakan Kamu Mencari Aku Karena Kamu Kenyang Jangan Kita Hanya Mencari Sesuatu Untuk Kenyang Tetapi Kita Kehilangan Kemuliaan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Kehilangan Kehidupan Yang Ketak Apalagi Kehidupan Persekutuan Ketika Pilih Kehidupan Seng Buda Toto Timo Tiro Bang Melan Grup Kampanye Virtual Terashed Tiro Turaja Ketika Terkad Pasang Pasang Tar Respontar Tata Kuma Dan Sereka Isi Sepu Nah Bat Ton Kuma Inang Yahya Palik Itu Kita Inang Yang Mana Mula Dipukada Kuma Memilih Orang Ketika Kita Dikasih Uang yang di benseng lima ratu saabu bilang Allah siapa di kantong eh kayak misalnya benseng lima ratu kira-kira bayangkan ibu-ibu yang nakin di kemoto lana bennu peki iraka apanna kusangata anayalam menda di apa menda di alasan takut kumwa ntarimaki seng belan ya nakin di kemoto dako timati itu lana tiru ki iraka lana tawalan tiruan loiki iya ya siapa tau nata anamelo tu pemerintahan sakba apa taruk budamaro seng napa tasuk coba kakak kenala aku kulam patasuk seng sekian banyak kulam rugi dako itu tidak mungkin dan kau miraka itu murai rugi eh dan kau miraka rugi ibu ester murai raka rugi kemak bisnis sih tak itu tak itu murai rugi pandang kita dukaya di kampuk hari kuma kena bengki nah tak ebang siapa na calon tetoto timu na kama tuto dan syara kaisi sepukna sipira syara lana bagi ya duka mulai nintiro kita laku tuk ibu ibu kota atapira terampo te bukrak pakita rampo tapi ya duka mulai nintiro kita dah kote ke calon tunggal liate wali kota na dan pakik itu kumwa eh di bengpak seng kumane lama pilih saya mau sampaikan kepada ibu ibu bahwa marilah kita ibu ibu PWGT menolak politik uang dalam pemilihan apapun supaya kita menjadi tela dan menjadi contoh umat yang takut akan Tuhan emi morebang patut dibayak saya mau mengatakan bahwa ibu ibu tidak takut akan Tuhan ibu ibu saya mau ngomong ee dia memang gak diterima ataupun samba yang tak mengatakan maka Tuhan jadi si bangsa kamu-kamu ya itu anak ini saya puji Tuhan saya puji tiga 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 pasti meredah-redah itu eh mana pun dia saya puji tiga saya kalau minggu tiga berat saya puji tiga mari kita datang mendekat ke hadapan Tuhan kita buktikan dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan berarti kita mau tunduk kita mau tunduk di bawah tuntunan firman Tuhan kita mau tunduk di bawah tuntunan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang telah menyelamatkan kita yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal mari kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita tak ada yang mana kemalek maaf persekutuan susitena di pak petiron ibu-ibu paling masang apa yang sudah dikutiru pemudah-mudahan saya salah yang ada yang ada yang mencari mencari orang yang berkata kalau tidak tahu apa menderita orang yang berkata seperti di sini orang yang berkata tidak ada per kakak tapi per orang wah luar biasa ya mungkin ada calon yang mengatakan ah ma'abagi berkat bang si anak itu kita aku kendek apa umbasus itu kita atau apa kena buddha tau gak apa kena lata pakilala apalagi rakas kesinyuk eh tak lalu kamu mipo itu sahabat kita tanda kipuang matua napa kipuang matua umbasu kone menda di arang kita menjadi terang kita menjadi garam memberikan rasa menerangi supaya orang tidak gelap jangan malah kita datang membawa ke gelapan terang ngomototo juga pas saya dibantu saya dipaadi itu terang kita datang memadamkan terang orang itu dalam kehidupan kita karena itu ibu-ibu bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan bapak-bapak ada talu do bokok kutiro oh apa solak den do operator marilah kita betul-betul selalu orang yang mendekatkan diri ke hadapan Tuhan supaya godaan-godaan iblis tidak gampang merasuki kita tetapi ketika kita dekat di hadapan Tuhan kita pasti selalu akan jauh dari godaan-godaan iblis karena itu tidak dapat dipungkiri Yesus sendiri digoda oleh iblis tetapi sebagai orang yang beriman ketika kita selalu dekat kepada Tuhan maka kita akan dijauhkan dari godaan-godaan iblis dan kita akan menjadi terang bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang di dalam Yesus Kristus amin Yesus Kristus Amin Yesus Kristus Amin Yesus Kristus Yesus Kristus Yesus Kristus